Halo guys, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang stiffness suatu raket guys jadi saya akan membahas tentang raket yang memiliki shaft stiff dengan raket yang memiliki shaft flex ya guys kita akan bahas untuk keunggulannya, kekurangannya, kemudian plus minusnya cocok untuk pemain yang seperti apa dan gaya bermain yang seperti apa nanti kita akan bahas secara lengkap dan detail ya guys ya dan seperti yang kalian perhatikan disini saya sedang memegang 7 buah raket ya guys ya di sebelah kanan ini ada Leaming Combat Z8 yang 80 gram ada Torson Eitlag 77 dan Ice Force Cannon yang 5U ya dan ini memiliki shaft flex ya guys ya nah di sebelah kiri saya ini ada Heart Vapor Strike 55 ada Yonex Astrox 100 Game yang 3U ada Hequa Vector Pro Z9 dan ada juga yang Mi Juno Fortis 29 Ultima yang memiliki shaft stiff ya guys ya nah seperti yang kita ketahui ya guys ya di pasaran ya atau di raket-raket yang kita temui itu ada bermacam-macam variasi stiffness ada yang flex, medium flex, medium, medium stiff dan stiff tapi tidak menutup kemungkinan ada yang extra stiff dan ada juga yang extra flexible seperti itu ya guys ya nah kita ke raket yang memiliki shaft flex ya raket yang memiliki shaft flex artinya ketika kita mencoba lengkungkan seperti ini ya guys atau kita tekan seperti ini itu dia mudah banget melengkung guys mudah banget melengkung, jadi kalau dipakai buat bermain ya ketika kita melakukan ayunan kemudian kita tahan atau melakukan pukulan-pukulan kuat itu raketnya serasa seperti memberikan dorongan ya guys jadi tentu raket yang shaftnya flex itu sangat dianjurkan banget sangat direkomendasikan banget buat kalian-kalian yang kelasnya itu pemula yang secara power belum kebentuk jadi raket dengan shaft flex ya itu akan lebih mudah memberikan dorongan memberikan apa ya guys ya bantuan dorongan sehingga generate powernya kalian itu bisa lebih kebantu lagi ya kalau kalian misalkan powernya kurang powernya biasa aja pasti akan lebih kebantu dengan raket yang shaftnya ini flex lebih user friendly lebih bersahabat ya ketika untuk bermain ya guys ya dan juga kalau kalian suka bermain ngelop-ngelop ya raket dengan shaft yang flex tentu akan lebih mudah juga guys ya keunggulannya itu secara general power dia lebih membantu ya lebih memberikan dorongan tapi kurangnya itu di feeling untuk kontrol yang lebih akurasinya itu lebih baik ya guys jadi untuk kontrol akurasi memang feelingnya agak kurang jika dibandingkan raket yang shaftnya itu stiff ya tapi bukan berarti raket dengan shaft yang flex itu gak enak dipakai oleh pemain yang mungkin secara jam terbang udah lumayan atau yang kelasnya mungkin udah intermediate ataupun lebih ya tergantung mereka sudah terbiasa dengan feelingnya atau enggak ya jadi semuanya nanti kembali ke feeling ya kalau sudah terbiasa dengan raket flex tentu bisa lebih menacamkan feelingnya sehingga untuk kontrol dan akurasi jadi lebih baik lagi ya misalkan nih ya kalau kalian sudah apa ya guys ya dari pemula kemudian mengalami peningkatan bermain improve ya dan merasakan apa ya guys ya kontrolnya agak kurang jangan buru-buru mengganti raket kalian atau membeli raket yang baru jangan ya kalian bisa mengekali di senarnya guys ya pilih senar yang secara feeling itu medium feeling atau hard feeling kan ada beberapa macam ya ada soft feeling, medium feeling, dan hard feeling pilihlah minimal yang medium feeling ya dan memainkan di tensionnya lebih ditinggikan lagi jadi untuk kontrol dan akurasinya jadi lebih maksimal lagi ya lebih enak lagi ya seperti itu ya nah sekarang kita ke raket yang stiff ya raket yang stiff ini kalau kita beginikan itu dia ini melengkung ya tapi dia butuh tekanan lebih jadi artinya tidak mudah melengkung guys ya nah secara keunggulannya secara swing itu dia enak guys ya dia langsung ngikut jadi enggak ada efek delay enggak ada feel kayak terlambat atau kayak apa ya guys ya kayak telan gitu enggak ya jadi keunggulannya di situ swingnya langsung ngikut sehingga untuk feeling akurasi untuk kontrol placing itu jadi lebih maksimal ya terutama untuk akurasi kontrol yang lebih terakurasi itu jadi lebih maksimal dan raket ini lebih banyak dan biasanya dipakai oleh pemain yang kelasnya itu udah pro yang sudah advanced karena mereka secara power udah ada modal powernya udah gede jadi mereka dalam permainan enggak butuh itu yang lebih dibutuhkan yaitu kontrol dan juga akurasi ya jadi kebanyakan pemain pro akan menggunakan raket dengan spek raket stiff ya tapi bukan berarti kalian yang pemula atau mungkin yang pemain hobis tidak boleh menggunakan raket stiff enggak tinggal nanti kalian mau beradaptasi atau enggak ya atau kalau kalian memang gaya bermainnya itu memang lebih lebih suka kontrol-kontrol yang suka akurasi-akurasi ya ambillah yang stiff ya kalau misalkan power kalian biasa aja tapi udah terlanjur ya misalkan udah terlanjur beli raket yang stiff pengen powernya lebih enak kalian bisa ambil senar yang soft feeling atau medium feeling ya dan mainkan di tensionnya nah seperti itu ya guys ya nah untuk raket kan ada itu tadi ya guys ya ada medium stiff, ada medium, ada medium flex juga jadi nanti kalian tinggal sesuaikan aja dengan level permainan kalian ya karena variasi stiffness bermacam-macam tinggal kalian sesuaikan dengan gaya bermain kalian seperti apa ya seperti itu ya dan kalau kita perhatikan di apa ya guys ya di daerah-daerah ada yang menggunakan kok lancip dan ada juga yang menggunakan kok papak ya atau kok tumbul ya tentu feelingnya bisa berbeda ya guys ya kalau pengalaman saya bermain di tempat yang menggunakan kok lancip memang raket yang cenderung kaku itu akan lebih mudah dalam kontrolnya guys ya untuk akurasi lebih mudah kalau kalian terbiasa dengan tempat yang menggunakan kok papak atau kok tumbul tentu raket yang flex akan lebih membantu ya guys makanya kalau di daerah Jogja itu kebanyakan menggunakan kok papak atau kok tumbul ya makanya raketnya kebanyakan lining guys ya kebanyakan lining yang shaftnya itu kebanyakan cenderung flex ya nah tapi bukan berarti untuk akurasi gak enak ya jadi tergantung nanti kalau udah terbiasa atau gak enak nanti kembali ke situ ya guys ya seperti itu ya saya bermain di tempat yang ada yang menggunakan kok lancip dan kok papak dan itu memang tidak mudah guys ya perlakuannya berbeda guys ya jadi memang harus memperhatikan stiffness suatu raket kemudian tensionnya kemudian feelingnya juga harus diperkuat ya guys ya kalau terbiasa dengan kok papak kemudian pindah ke kok lancip ya ngelop itu pasti out guys ya pasti lari kencang guys ya kemudian nyemes juga kalau apa ya feelingnya atau timingnya gak pas itu bisa malah lurus ya guys untuk mengakali kalau yang tempatnya menggunakan kok papak dan kok lancip ya oke saya rasa cukup sekian ya saya membahas stiffness suatu raket ya stiff dengan yang flex seperti itu untuk keunggulan, kekurangannya, plus minusnya yang cocok untuk pemain yang seperti apa semoga bermanfaat jika masih ada yang kurang saya sampaikan dan kalian mungkin punya pandangan yang berbeda atau mungkin ada informasi yang belum saya sampaikan bisa kalian tambahkan di kolom komentar ya guys ya atau kalian mau bertanya-tanya silahkan langsung aja tulis di kolom komentar terima kasih sudah menonton semoga bermanfaat kita jumpa lagi pada kesempatan-kesempatan yang lain salam sehat, salam rata